Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persi Nopel bagian 316 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Saat bersamaan, Kim Chen juga merilis teknik pembatas segel yang membuat bayangan ilusi wanita cantik itu memudar Apa? Sosok bayangan wanita cantik itu terkejut Lalu dia menatap dingin ke arah Kim Chen dan berkata Baiklah, kamu cukup beruntung hari ini Ingat nama saya adalah Ji Hong Chen Di masa depan kita akan bertemu lagi untuk memenggal kepalamu Kata wanita cantik itu Segera sebuah kekuatan menyelimuti pericilian dan bawahannya Lalu mereka semua berteleportasi dan menghilang dari sana Sialan, tuan apakah kita harus mengejarnya? Kata skeleton cabang Tidak perlu kultipasi Ji Hong Chen itu cukup tinggi Kita tidak akan mampu mengejarnya Kata Kim Chen Siapa orang bertopeng ini? Jelas orang dengan aura hitam ini adalah bawahannya Gumam Long Lin Peng Kim Chen memandang Long Lin Peng dan berkata Mengapa orang-orang dari penegak hukum mengejarmu? Long Lin Peng berpikir sejenak Kemudian dia mengeluarkan sebuah gulungan dari cincin penyimpanan Lalu melemparkannya kepada Kim Chen dan berkata Senior, orang-orang dari penegak hukum mengejar saya Karena menginginkan gulungan rahasia keluarga saya Demi ini bahkan orang-orang di desa naga surga wisayah banyak yang jatuh Kemudian kekuatan jiwa Kim Chen menyapu dan mengintip gulungan rahasia di tangannya Ini adalah lautan petir Area terlarang dari seni beladiri Leluhur orang ini mungkinkah mendapatkan gulungan ini dari area terlarang lautan petir? Senior, apakah kamu tahu asal-usul gulungan itu? Kata Long Lin Peng Seharusnya leluhur tuamu mendapatkan gulungan ini dari tempat terlarang lautan petir Tempat terlarang lautan petir sangat menakutkan Bahkan ahli martial emperor juga bisa jatuh di tempat terlarang itu Kata Kim Chen Apa? Bahkan ahli martial emperor juga bisa jatuh Long Lin Peng terkejut Lalu senior, apakah senior tahu apa isi dari gulungan itu? Kata Long Lin Peng Dia penasaran mengapa istana penegak hukum menginginkannya Untuk saat ini saya tidak tahu isi dari gulungan ini Kata Kim Chen seraya mengembalikan gulungan rahasia itu dan bersiap untuk pergi Senior, tunggu Ada apa? Kata Kim Chen Saya ingin memberikan gulungan ini kepada senior Sebenarnya keluarga Long saya telah mempelajari gulungan ini sangat lama Tapi tidak pernah menemukan apapun Namun hari ini malah menjadi musibah bagi keluarga Long saya Kata Long Lin Peng Jika itu masalahnya, saya akan mengambilnya Kata Kim Chen Walaupun dia tidak tahu apa isi gulungan ini Tapi selama itu barang yang diinginkan oleh istana berkabut Maka Kim Chen juga menginginkannya Kemudian Kim Chen dan sekeleton cabang pergi dari sana dan menyusul rombongan Jau Kim Peng Setelah berhasil menyusul, Kim Chen kembali duduk dan bergabung bersama Jau Kim Peng Di tempat lain nampak bayangan ilusi Jihong Chen Peri Cilian dan 6 bawahannya muncul dari langit Kalian blokir semua orang yang masuk Cari kedua orang itu sampai dapat Saya ingin kedua orang itu tahu apa akibatnya Karena telah menyinggung istana berkabut saya Kata Jihong Chen Sosok bayangan ilusinya memudar dan menghilang Meninggalkan peri Cilian dan 6 lainnya yang nampak terluka parah Kembali kepada Kim Chen setelah perjalanan yang cukup panjang Akhirnya saat ini Kim Chen sampai di sebuah kota bernama Kota Pedang Iblis Karena tidak diperbolehkan ada burung yang terbang Kim Chen dan lainnya akhirnya mendarat dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Di gerbang pintu masuk kota Pedang Iblis Nampak sedang dilakukan pemeriksaan dengan sangat ketat Itu adalah orang-orang dari penegak hukum yang sedang mencari dua buronan Jelas dua buronan yang mereka cari adalah Kim Chen dan Skeleton Cabang Namun Kim Chen dia sangat percaya diri dengan penyamarannya Sedangkan Skeleton Cabang dia ada di dalam kuali kuno tidak akan terdeteksi Kalian, apakah kalian juga ingin mendapatkan warisan Pedang Iblis? Sekelompok pria muda tiba-tiba mencegat Kim Chen Kelompok pria ini dipimpin oleh seorang pemuda bernama Pu Cheng Yun dari keluarga Pu Salah satu keluarga kelas raja keluarga ini memiliki seorang master pemurnian senjata di kelas 7 Membuat keluarga Pu ini cukup dihormati di kota Pedang Iblis Kim Chen mengabaikan mereka Sebenarnya Kim Chen tidak ingin menyinggung orang begitu datang ke sini Wow, kamu sangat cantik lebih baik ikutlah dengan tuan muda ini Kata Pu Cheng Yun Nampak dia sangat tertarik dengan kecantikan Yu Kiansu Menyingkir, nyahlah Yu Kiansu langsung marah Kim Chen yang melihat Pu Cheng Yun terus memprovokasinya Dia tidak menahan lagi dan langsung melayangkan serangan ke arah Pu Cheng Yun Sebuah pedang air muncul di tangan Pu Cheng Yun dan langsung menebas ke arah Kim Chen Pedang karat dikeluarkan Kim Chen Hahaha, hanya pedang yang sudah berkarat Apakah kamu tidak memiliki senjata lain? Pu Cheng Yun mencibir orang-orang di sekitar juga mencibir pedang karat Kim Chen Namun di saat pedang karat itu menebas, pedang air Pu Cheng Yun langsung diblokir Semua orang terkejut mereka tidak menyangka pedang patah yang sudah berkarat itu ternyata sangat kuat Pu Cheng Yun nampak sangat marah Dia meraung dan akan melayangkan serangannya lagi kepada Kim Chen Namun sebelum serangan itu jatuh, seorang wanita dengan baju besi merah melerai pertarungan Kim Chen dan Pu Cheng Yun Wanita ini adalah seorang pasukan dari penegak hukum Setelah kedatangan wanita ini, Pu Cheng Yun tidak berani lagi membuat keributan dan hanya mencibir di dalam hati Awas saja, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu Kim Chen mengabaikan Pu Cheng Yun dan berjalan ke gerbang untuk dilakukan pemeriksaan Setelah melewati pemeriksaan, Kim Chen, Yu Kiansu, dan Nang Gong Li di bawah pemimpin jalan Jou Kim Peng Menuju arai transmisi yang berada di alun-alun pusat kota pedang iblis Mereka akan menggunakan arai transmisi di kota pedang iblis untuk dengan cepat pergi menuju papilun pi langit utara Sesaat kemudian, Kim Chen telah sampai di pusat kota pedang iblis Tunggu, kalian mau pergi kemana? Kata prajurit yang menjaga arai transmisi Saya ingin menggunakan arai transmisi, kata Jou Kim Peng Apakah kalian tidak tahu warisan pedang iblis akan segera dimulai? Jadi untuk satu bulan ini arai transmisi akan ditutup sementara, kata prajurit itu Akhirnya, kelompok Kim Chen memutuskan untuk satu bulan ini tinggal di kota pedang iblis sebelum arai transmisi dibuka kembali Kemudian, Kim Chen dan lainnya pergi dari sana untuk mencari penginapan Sebenarnya warisan pedang iblis macam apa ini? Yang akan menarik banyak sekali ahli bahkan hampir semua penginapan di sini sudah penuh Kata Kim Chen, dia sudah berkeliling dan belum menemukan penginapan yang kosong Beberapa saat kemudian, akhirnya Kim Chen menemukan penginapan yang memiliki dua kamar kosong Tuan-tuan, Anda ingin kamar kelas atas atau kelas bawah? Kelas atas perlu 100 ribu batu asli per hari Sedangkan kelas bawah hanya perlu 10 ribu batu asli per hari Kata pelayan penginapan Saya ingin penginapan kelas atas Kata Kim Chen Sekarang batu asli di tangan Kim Chen sangatlah banyak Hasil jarah dari dinasti Qian dan dinasti Dali ditambah pendapatan dari Papilion Chendi Mungkin ada ratusan juta batu asli yang dimiliki Kim Chen Sesaat seorang pemuda bernama Suji Suan dari keluarga Su Suji Suan datang bersama Tuan Muda Suji Dia datang ke sana dan ingin menyewa satu kamar Namun karena kamar terakhir telah disewa oleh Kim Chen Suji Suan kemudian melihat Kim Chen dan berkata Tuan, bisakah Tuan memberikan kamar ini kepada saya? Dan saya akan memberi Tuan 30% dari harga sewa Kata Suji Suan Sesaat mata Tuan Muda Suji melirik Yu Kiansu dan memancarkan hasrat keinginan Kim Chen mengabaikan Suji Suan Dia bersiap untuk masuk Tuan, saya sangat membutuhkan kamar ini Bagaimana jika saya memberi 50%? Mendengar 50% atau sekitar 3 juta batu asli Jau Kim Peng, Nan Gong Li dan Yu Kiansu berkata pelan kepada Kim Chen Sio Chen berikan saja kamar ini kepada orang ini Biarkan saya akan mencari kamar lain Huh, sudah saya duga anak ini pasti akan tergiur oleh uang Gumam Tuan Muda Suji mencibir Di saat Kim Chen akan memberikan kunci kamarnya Tuan Muda Suji berkata Nah, Tuan Muda ini akan memberimu lebih dari 3 juta batu asli Asalkan kamu membiarkan Tuan Muda ini untuk menghabiskan satu malam dengan wanita di sebelahmu Mendengar ini ekspresi Kim Chen langsung berubah Mulutmu sangat tidak sopan Saya tidak perlu uang recehmu Kata Kim Chen seraya mengeluarkan beberapa batu asli Dan memasukkannya ke dalam mulut Tuan Muda Suji Lalu menendang Tuan Muda Suji keluar Orang-orang di sekitar bahkan pelayan penginapan nampak menertawakan Tuan Muda Suji Lihat saja, aku pasti akan membalas rasa malu ini Kata Tuan Muda Suji Dan pergi dengan malu dari sana Suji pergi ke sebuah rumah bordir Dia ingin bertemu dengan seorang pria bernama Suang Dia adalah murid dari sekte pedang Seorang jenius terpilih Setelah sampai nampak Suang sedang bersama dua wanita pelacur di kiri dan kanannya Suji ada apa? Kata Suang Kakak Suang, saya telah dipermalukan oleh seorang bocah sombong Tolong kakak Suang untuk mengambil tindakan Kata Suji Suang pada awalnya tidak ingin ikut campur Namun setelah Suji mengatakan bahwa ada seorang wanita yang sangat-sangat cantik Suang langsung tertarik Apakah kamu yakin wanita itu sangat cantik? Kata Suang Saya bersumpah wanita itu sangatlah cantik Kata Suji Kalau begitu ayo kita pergi Kata Suang Segera mereka pergi menuju penginapan di mana Kinchen berada Setelah sampai di depan penginapan Nampak Kinchen sudah tidak ada di sana Mereka tidak berani untuk menerobos masuk Bagaimanapun kekuatan yang mampu mendirikan sebuah penginapan di kota Pedang Iblis Pasti memiliki latar belakang yang tidak main-main Akhirnya mereka mengatur seseorang untuk memantau di sekitar penginapan Kembali kepada Kinchen Karena hanya dua kamar yang tersisa Jadi Kinchen berbagi kamar dengan Yu Kiansu Saat ini dia dan Yu Kiansu sedang di ruang kultipasi Kamar kelas atas dilengkapi dengan ruang kultipasi Kinchen dan Yu Kiansu bersila dan mulai berkultipasi Berkultipasi di ruangan ini sebanding dengan 12 kali lipat dari berkultipasi di luar Sesaat Kinchen merasakan sebuah kekuatan ilusi yang memasuki Yu Kiansu Namun Kinchen tidak bisa melihatnya Akhirnya teknik mata terlarang dirilis Namun karena kekuatan mata terlarang sangat tajam Kinchen tidak sengaja melihat tubuh telanjang Yu Kiansu Kinchen melihat tubuh mulus Yu Kiansu hanya sesaat Sebelum akhirnya dia fokus kepada kekuatan ilusi Yang nampak keluar dari dalam tanah Kekuatan jiwa Kinchen menyapu ke dalam tanah Dan kekuatan itu ternyata berasal dari pusat kota Pedang Iblis Itu adalah tempat di mana warisan Pedang Iblis akan diselenggarakan Sebenarnya warisan macam apa itu? Kata Kinchen Kata Kinchen Nampak dia penasaran dan tertarik dengan warisan Pedang Iblis ini Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye Bye